Assalamualaikum, salam literasi butuh buku kesempatan kali ini bicara tentang rumah saya itu tiba-tiba hari ini kok kepikiran tentang filosofi rumah itu seperti apa ya karena dalam beberapa percakapan itu kok ternyata kita itu selalu butuh ruang untuk pulang terus rumah itu apa sih gitu saya kepikiran terus saya langsung ingat buku-buku di rak buku saya, saya nemu ini jadi judul bukunya Omah Omah ini membaca makna rumah Jawa ini karya Revianto Budi Santosa dia seorang teknik arsitek UGM ini buku sebenarnya tidak saya beli buku ini buku pemilik kakak saya Mas Rain Rosidi yang kayaknya sih terbitan dari Bentang tahun 2000 udah lama ya terbitan tahun 2000 dimiliki kakak saya 2001 saya pinjam dan tidak saya kembalikan sampai sekarang masih di masih di rak buku saya ini bukunya udah agak selek ya tapi saya menikmati walaupun tentu dengan keterbatasan pemahaman saya atas buku ini karena buku ini ditulis oleh seorang arsitektur ya tentu dengan sudut pandang yang sangat teknik ya teknik arsitek tapi saya menikmati seperti biasa ini foto buku jadi bukan bedah buku secara profesional tapi ini adalah hanya cerita tentang apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan setelah membaca buku ini jadi buku ini saya menikmati filosofi rumahnya jadi setelah membaca buku ini itu saya cukup jadi iya ya ternyata rumah itu tidak sekedar bangunan yang kita huni gitu jadi ada ada sesuatu yang secara psikologis gitu memang kita butuh gitu disini disampaikan kayak kalimat-kalimat siapaan orang Jawa yang badai tindak putih saat berpapasan dengan orang itu membuktikan bahwa seorang yang berjalan di jalan itu dia sedang di perjalanan badai tindak putih mau kemana gitu itu kan sapaan sapaan biasa gitu pokoknya kalau papasan ya biasanya badai tindak putih kadang jawabannya juga gak harus kemana gitu kan ditanya mau kemana jawaban orang Jawa itu mungkin ngaler ngetan gitu ke utara ke barat jadi hanya hanya bahasa-bahasa jawabannya tapi sebenarnya kan percakapan itu menunjukkan bahwa seorang yang bertemu di jalan itu dia sedang tidak di rumah gitu jadi dia dalam perjalanan yang suatu saat nanti dia harus pulang nah itulah omah disini pengantarnya oleh dokter insinyur gunawan Cahyono M. Arch gitu di di kata pengantarnya itu insinyur gunawan Cahyono itu menyampaikan bahwa penulis ya Revianto Budi Santosa ini memahami rumah itu omah ya bahasanya omah ya omah bahasa Jawa ya memahami omah itu sama dengan memahami kehidupan suatu kelompok kebudayaan jadi memahami satu rumah itu memahami satu kehidupan dan Revianto menurut dokter insinyur gunawan Cahyono ini berhasil meyakinkan pembaca gitu atau meyakinkan paling tidak si penulis kata pengantar ini bahwa berhuni itu bagi kelompok tertentu itu adalah suatu budaya kebudayaan yang dipentaskan melalui ruang ya kayak ya jadi berhuni menghuni satu tempat itu bagian dari kebudayaan yang terpentaskan terpentaskan dalam bentuk ruang dan buku ini sangat detil ya buku ini detil makanya saya sih saya menikmati saya membacanya sangat pelan-pelan ini waktu itu kalau gak salah saya pinjem itu pas mau renovasi main ke kakak saya di Jogja terus pinjem tak bawa sampai sekarang masih disini saya paling tidak walaupun misalnya tidak bisa mengikuti filosofi Jawa cara membangun rumahnya paling tidak saya mengerti filosofinya waktu itu kami bercakap-cakap sama kakak terkait meruang membangun rumah itu dalam justru pandangan modern pandangan sekarang itu membangun rumah itu harus menjaga etika lingkungan kalau kata kakak itu bahkan kalau kita sedang membangun rumah dan sudah ada pohon di situ gitu maka jangan tebang pohonnya bangunan rumah lah yang mengikuti ruang untuk pohon itu karena pohon itu lebih dahulu mendiami tanahnya kalau kasih kakak sampai seperti itu dan sebenarnya di buku ini juga sempat dibahas betapa orang Jawa ini ya tradisi Jawa ini sangat menghargai ya bagaimana ada beberapa upacara-upacara yang memuliakan interaksi awal manusia dengan tanah sampai begitu disampaikan makanya kalau kita lihat orang bangunan rumah orang Jawa itu sampai suka ada sesuatu simbol-simbol diletakkan di apa itu diusuknya ya tiang utamanya gitu dan itu bagian dari mensakralkan memuliakan interaksi itu ya ini kan seperti yang menyampaikan kakak saya tentang etika lingkungan tadi jadi kalau ada pohon bahkan kalau perlu tembok itu miring memberikan ruang untuk pohon tetap tumbuh kalau bahkan bercandaannya kalau misalnya kita bikin ruangan ternyata ruang tamu kita persis di bawah pohon ya sudah lah kalau gitu bikin aja bikin aja pohon itu tetap aja disitu yang penting dia punya ruang untuk dapat matahari keren juga ini ya menjaga etika lingkungan tapi itu meruang meruang dengan kondisi yang ada oke ya nah sekarang filosofi omah itu sendiri di buku ini disampaikan di Jawa istilah omah itu kan luas sekali luas sekali ada istilah ngomahke ngomahke itu kalau misalnya seorang wah orangnya ngomahke banget ngomahke itu membuat kerasan jadi kalau misalnya ada tamu datang kok terus welcome banget itu benar-benar ngomahke mengomahke kita jadi membuat kerasan menjinakkan gitu istilahnya menjinakkan seorang dengan mengomahke ngomah-ngomahke itu artinya menikahkan kemudian omah-omah itu artinya berumah tangga pomahan itu perkarangan rumah kemudian somah itu rumah tangga semah semah itu pasangan dalam satu rumah jadi kata omah dalam jawa itu bisa bermakna sangat luas gitu ya dan itu kalau bahasa inggris mungkin ada house ada home omah ini adalah home karena tidak sekedar fisik namun juga psikologis elemen-elemen rumah itu terdiri dari halaman pendopo ada gandok ada jogan ada pawon pawon itu dapur ada omah jeruh ada longkang ada kandang ada peringitan banyak ya banyak-banyak jenis rumah yang sebenarnya sih kalau kita teras serambi kamar ruang tengah ruang tengah itu kalau saya nanggap itu gandok jadi ruang utama yang sering kita pakai ada ruang makan ada ruang tempat kita tidur private kalau ada tempat jadi sebenarnya ini adalah bagian dari konstruksi ruang dan waktunya orang Jawa bahkan kalau di buku ini disampaikan betapa Jawa itu dalam wayangnya ada satu tembang di dalam itu dia wuj wisan durung mucui jadi dalam pentas wayang itu bisa pentas wayang telah usai meskipun sang dalam belum lagi memulai jadi dalam Jawa itu awal itu tidak selalu mendahului akhir nanti ini kelihatan dalam secara filosofi penyusunan rumahnya pintu masuk ke belakang seperti apa kemana-mana ruang private yang mana seperti apa dan banyak sekali yang luar biasa di 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 rumah itu ya nah itu kalau saya sih nangkepnya bahwa saya terus jadi lebih menghargai menghargai ruang menghargai ruang spasial kita harus meruang dimana sih saya nyaman di sebelah mana ruang pribadi saya sebelah mana kira-kira sudah tamu tamu yang seperti apa untuk saya terima dimana ternyata itu ada bahkan di buku ini disampaikan mempersilahkan dalam kursi atau dalam tikar itu ada ini ada apa ukuran-ukurannya nah buku ini juga menyampaikan tentang totalitas dalam totalitas omah itu untuk terlibat dalam tindakan-tindakan terpola dan terbiasakan atau habitual practice jadi buku ini mengungkap tentang itu jadi orang Jawa itu biasanya begini maka rumahnya demikian saya pikir ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita renungkan mungkin kalau teman-teman penonton disini yang bukan orang Jawa ya tidak harus seperti rumah Jawa ini tapi paling tidak kita punya kalau saya meletakkan kursi tamu disini itu dengan pertimbangan apa contoh saya ketika ketika anak saya hatika dan perempuan maka tentu ada ruang ruang bertemu tamu saya itu pastinya sangat di luar bukan karena menganggap belum terlalu dalam tapi kan karena pergerakan anak-anak saya yang perempuan harus repot berjilbab dan sebagainya dan ini kan menjadi pertimbangan jadi ruang ketemuan saya itu justru ruang saya bertemu dengan teman-teman itu justru di teras depan dan itu sama-sama nyaman saya lagi berpikir bagaimana kalau mau numpang ke belakang yang nyaman tidak perlu melewati ruang utama kalau anak-anak saya sedang di sana itu kan jadi bagian pertimbangan ya ini mungkin jadi renungan kita bersama lah seperti apa nah sekarang kita akan berdalam lagi ini sebenarnya memang niatan saya membaca ulang buku omah ini sebenarnya karena saya mulai kepikiran tentang diri jadi tentang tentang siapa saya gitu dan apa sih yang sedang kita kalau bahasa ini itu rusaknya seorang itu karena tidak mengerti ukurannya nah saya tema ini kurikulum saya pribadi sebenarnya tema saya belakang ini memang sekedar mencari titik mengenal diri saya dari sekitaran saya gitu termasuk rumah termasuk kata cukup termasuk batasan kebutuhan dan keinginan itu seperti apa gitu sehingga rumah bisa jadi rumah yang besar gitu terlihat kenapa harus besar itu nah kita evaluasi apakah kita memang ini kebutuhan gitu atau sekedar keinginan gitu dan itu akan terasa sekali dalam kalau sudah kalau sudah melain membuat apa namanya membedakan antara kebutuhan dan keinginan itu nanti pembeli pembangun renovasi beli perabotan itu akan sangat jadi keukur hati-hati nah ini memang kurikulum saya pribadi jadi saya terus terang mengulang lagi membaca buku rumah ini dalam rangka itu dan sebenarnya kan apapun yang kita lakukan khususnya saya apapun yang saya lakukan di sepanjang hari ini saya selalu seperti tanda petik saya selalu membawa oleh-oleh untuk saya letakkan di rumah saya di rumah jiwa saya dan itu yang mungkin akan menjadi apa ya menjadi perabotan saya gitu perabotan jiwa saya dari yang saya belanja saya bawa oleh-oleh bawa pulang misalnya ngobrol dengan teman dapat sesuatu saya bawa pulang baca buku dapat satu saya bawa pulang nonton film semua saya letakkan perabotan-perabotan itu di rumah saya dan tinggal saya atur nanti seperti apa sehingga saya memiliki kecukupan kelapangan kecukupan dan kelapangan dalam jiwa saya diri saya sehingga saya bisa menikmati rumah dalam jiwa saya pribadi mungkin seperti itu ya cara cara menikmati rumah dalam sudut pandang ini versi putu tentunya dalam rangka itu mungkin itu mohon maaf percakapan tentang omah kayaknya cukup walaupun saya tidak membahas cukup detil tentang buku ini silahkan kalau yang tertarik mau gue aja kayaknya masih ada ya ini puterbitan tahun 2000 udah lama sekali bentang bisa jadi koleksi yang menarik disini banyak sekali gambar-gambar yang apa namanya rumah-rumah jawa ya ada joklo ada limasan rumah-rumah dengan peringkat jenjang ke masyarakat dan dibahas disini filosofinya mungkin kita tidak akan membangun rumah seperti itu namun paling tidak kita punya ukuran-ukuran fungsi-fungsi dari pendopo kita ganti teras misalnya jokan kita ganti kok lorong gitu kan atau gandok itu bisa jadi itu ruang tengah gitu walau alam salam literasi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati